hai halo semuanya apa kabar semoga teman-teman selalu sehat-sehat dan bahagia ya tentunya amin nah di video kali ini seperti biasa aku mau share rutinitas harian aku di pagi hari dan sekaligus nanti aku juga mau unboxing paket yeay isinya tuh baju-baju anak nah yang penasaran ikutin video aku terus ya oke jadi ceritanya ini tuh jam 7 pagi mas Raka baru aja berangkat sekolah kalau di angka masih tidur nah jadi makanya aku mau beres-beres rumah dulu sebentar ini aku susun-susunin dulu piring-piring yang habis dicuci malamnya jadi tadi pagi itu mas Raka aku bekalin nasi pakai nugget kentang goreng gitu-gitu deh makanya dapur aku tuh nggak terlalu heboh berantakannya pagi ini dan rumah aku juga Alhamdulillah nggak terlalu berantakan paling nanti tinggal aku sapu tipis-tipis aja lagi nah menyusun kembali ke tempatnya seperti ini tupat yang membosankan sih menurut aku ya kalau aku tim yang suka nyuci piring tapi kadang suka mager mau nyusun-nyusunnya lagi karena kan harus tunggu kering dulu gitu ya baru bisa disusun-susun kalau teman-teman gimana nih pasti ada yang setuju deh kayaknya kalau ngelihat keadaan dapur masih rapi seperti ini tuh bawaannya jadi semangat gitu ya temen-temen semangat buat masak gitu ya Nah kebetulan nanti juga aku rencananya mau masak pagi aja karena pekerjaan aku nggak terlalu banyak sih pagi ini tapi nanti lihat sikon sih lihat sikon di angka maksudnya nah ini aku lanjut mau nyapu-nyapu ruang tamu sama teras nah ruang orang tamu ini kan jarang banget ya aku buka tapi tuh banyak banget debu pasir-pasir gitu di apa namanya di lantai gitu mungkin karena kebawaan angin dari depan angin di depan rumahku tuh kan kenceng banget gitu ya Nah yang aku tinjak itu pasir-pasir itu banyak banget loh padahal setiap hari hampir aku sapu dan ruangan ini selalu aku tutup pintunya ya emang gitulah ya masalah ngurus rumah ini nggak ada habis-habisnya pokoknya udah dirapi-rapiin timbul lagi masalah debu nggak kelar-kelar ya emang harus setiap hari banget lah dibersihin pokoknya Nah habis ini aku mau lanjut bukain paket aja dulu mumpung diangkanya juga masih tidur paling nanti jam 8 dia baru bangun karena aku udah nggak sabar banget sekalian nanti aku mau kasih tips juga nih ke temen-temen yang suka belanja online sama seperti aku Oh ya temen-temen dirumah gimana nih udah pada beres-beres rumah juga apa belum jangan sampai habis nontonin video aku malah mager gitu ya mau beres-beres rumah jangan ya karena video-video aku ini semoga bisa memberikan semangat buat temen-temen untuk beberes rumah Nah jadi ini dia paketnya ada tiga paket yang udah aku tunggu-tunggu banget isinya tuh baju-baju anak baju-baju masyarakat deangka aku belinya di Shopee Nah sekalian disini aku mau kasih tahu ke temen-temen seperti yang udah aku bilang tadi yang suka belanja ataupun mau belanja online selain belanja kita tuh juga bisa lho dapat keuntungan tambahan berupa cashback melalui aplikasi shopback Nah buat yang kamu belum tahu sebeg itu apa jadi shopback adalah aplikasi yang bisa kasih kita keuntungan berupa cashback langsung secara otomatis setiap kita melakukan transaksi belanja di e-commerce atau merchant online yang tergabung dalam shopback ada banyak banget pilihan e-commerce nya mulai dari Shopee Lazada Tokopedia blibli Zalora sampai e-commerce travel kayak Agoda tiket.com dan lain-lain dan ini adalah saldo yang sudah terkumpul dari hasil belanja online aku melalui aplikasi shopback lumayan banget kan caranya gimana nanti aku jelasin lebih detailnya ya sekarang kita lihat dulu nah ini yang pertama aku beli ada pelindung lutut gitu kalau nanti dia untuk belajar merangkak jalan gitu ya lucu banget gemes itu harganya 5 ribuan karena ada di satu toko pas aku mau beli baju-baju ini nah ini juga karena kebetulan ada di tokonya juga ini tuh harganya 13 ribuan kayak rakain gitu loh udah lama banget sih ini ya cuman aku baru kepikiran mau beli untuk gantung-gantung kayak apa sih yang perintilan-perintilan kecil gitu lah ya nah ini tinggal dipasang aja nanti nah kalau ini baju-bajunya ini baju-baju untuk diangka jadi ini tuh setelan gitu dumas banget harganya tuh cuma 25 ribu aja lumayan kan dapat kaos untuk hari-hari seperti ini karena baju-baju diangka udah mulai ketat-ketat jadi yaudahlah aku pikir beliin aja sekalian baju-baju yang bisa kepake lama gitu ya bukan lagi baju-baju bayi nah ini ukuran yang paling kecil deh pokoknya gitu ukuran 6-12 bulan kalau nggak salah motifnya tuh banyak banget tapi sengaja aku pilih yang emang bervariasi gitu antara baju dan celana karena dia itu udah mulai bisa ngenal warna-warna cerah gitu makanya aku beliin warna-warna cerah kayak gini nah ini sekalian juga ada di toko tersebut ini tuh kayak apron ini berguna sih menurut aku ya kalau nanti untuk dia makan misalnya atau untuk dia main yang kotor-kotor gitu ya karena ini apronnya itu anti-air gitu dan gampang banget dibersihinnya tuh gemes banget kan lucu tinggal diiket aja di belakangnya kalau dibiasakan dari kecil semoga aja dia betah gitu ya nggak risih dipakein nah kemudian ini paket yang kedua ini aku beli kopelan gitu emas raka sama deangka lucu banget gemes walaupun hanya kaos oblong biasa sih ini harganya juga standar 25 ribuan tuh tapi gemes banget kan nanti aku pengen cepet-cepet deh pakein mereka tapi ini mau aku cuci dulu nah ini kalau yang kecil ukurannya itu ada kancingnya ya jadi jangan khawatir gitu kalau mau masukin ke kepala bayi oh ya baju-baju yang aku beli ini bahannya katun jadi aman lah ya buat kulit anak-anak dan dengan harga segitu emang bahannya nggak terlalu tebel nah kemudian aku beli jaket ini juga buat deangka gemes banget kalau mas raka udah banyak sih jaketnya ini harganya 42 ribuan bahannya straight gitu baby teri emang nggak terlalu tebel ya jadi nggak terlalu ngep gitu dipakenya ini udah muat sih kayaknya buat deangka aku beli yang ukuran paling kecil paketan yang terakhir ini aku beli piyama buat tidur ini juga kopelan buat mas raka sama adeknya gemes banget ini juga udah emang dipake mas raka dari bayinya sampai sekarang dia pakai ukuran yang XL nah karena aku belinya kopelan jadi emang nggak terlalu banyak pilihan motifnya aku tuh suka itu sama piyama ini karena bahannya itu bahan kaos stretch gitu emang cocok banget deh buat anak-anak aku yang aktifnya itu malem-malem gitu ya jadi bahannya itu nggak gampang koyak gitu loh temen-temen aku pernah deh cobain beli yang piyama bahan katun yang ada kancingnya depannya itu nah itu tuh satu dua kali pake itu udah koyak selangkangannya nah ini tuh namanya piyama gary kit setelan lengan pendek sama celana panjang gitu ya harganya juga menurut aku sangat-sangat terjangkau di bawah 50 ribuan yang ukuran XS yang paling kecil itu 20 ribuan kalau yang ukuran XL mas raka itu 36 ribuan jadi terjangkau banget kan nah jadi buat temen-temen yang mau samaan nanti semua link pembeliannya aku taruh di description box ya dan jangan lupa nih mulai sekarang pastikan kalau mau belanja online lewat sopek ya biar dapat keuntungan cashback selamat menikmati nah oke lanjut sekarang aku udah selesai mandiin di angka dan waktunya untuk pijit-pijit sebentar ini aku selalu biasakan sehabis mandi biar tidurnya juga lebih nyenyak gitu nah oke sambil aku pijit-pijit di angka ini sekarang aku mau kasih tahu caranya untuk dapetin keuntungan cashback melalui aplikasi sopek nah pertama-tama download dulu aplikasinya untuk link downloadnya bisa cek di description box aku ya nah kalau sudah terdownload buka aplikasi sopeknya dan disini teman-teman bisa lihat tampilan cashback yang udah didapat nah lalu untuk dapetin cashbacknya kita tinggal belanja aja nih seperti biasa misalnya nih aku contohin belanja baju-baju anak yang tadi di shopee nah aplikasi pertama yang dibuka yaitu sopek jadi sopek ini gerbang pertamanya gitu loh nah setelah masuk aplikasi sopek kemudian tinggal klik sopi nah muncul seperti ini ada keterangan cashbacknya kamu bisa cek ya berapa cashback yang akan kamu dapatkan kemudian tinggal klik aja lanjut ke aplikasi nah kalau sudah masuk ke aplikasi sopi seperti ini kita tinggal belanja aja nih seperti biasanya gampang banget kan nanti saldo cashbacknya akan masuk ke akunmu saat transaksinya sudah terverifikasi nah lalu cashback ini nantinya tuh bisa kita cairkan lewat rekening bank dengan minimum cashback sebesar 50 ribu atau untuk pulsa dengan minimum cashback sebesar 25 ribu nah jadi kapan lagi belanja online dapat untungnya dobel-dobel jadi mulai sekarang kalau mau belanja online pastikan mulai dari sopek dan gak terasa ini juga udah hampir selesai aku beresin deh angkanya habis ini tinggal disusuin terus dia lanjut bobok deh baru deh aku bisa lanjut aktivitas berikutnya terus ini aku lanjut beresin kamar aja dulu habis itu aku mau mandi nah setelah mandi baru deh rencananya aku mau masak masaknya juga yang simple-simple seperti biasanya selamat menikmati nah ini aku masak sayur sop ayam jadi biar satu menu aja gitu ya simple ini juga udah sambil ditangisin deh angka buru-buru banget untungnya masak sayur sop ini bisa ditinggal-tinggal kan yang penting tinggal bikin bumbunya aja deh habis ini masak sayur sop ini simple sih bumbu-bumbunya juga simple ya cuman nyiapin bahan-bahannya aja kadang yang lumayan karena lumayan rame kan biar lebih enak ini aku juga cuma pake wortel, kentang, sama buncis aja gak ada apa kol jadi yaudahlah ini juga apa yang ada di kulkas ini ayamnya aku rebus dulu sebentar buat ngilangin kotoran-kotorannya dan ini udah sekarang aku tinggal halusin bumbunya aku cuma pake bawang merah, bawang putih tambahkan merica sama garam udah deh gitu aja simple kan kadang kalo aku mager juga bumbunya cuman aku iris-iris aja sama aja sih enak-enak aja menurut aku ya ini sih temen-temen juga udah pada jago lah ya bikin sayur sop cuma barangkali nih ada yang nonton baru mau mencoba-coba masak gitu kan ya karena aku dulunya juga gitu mam suka banget nontonin channel-channel rumah tangga yang masakan hariannya itu simple-simple banget nah aku suka contek-contekin nah semoga aja ada temen-temen yang sama seperti aku nah ini bumbunya udah aku tumis sampai harum tinggal tambahin air nah yang aku masukin dulu wortel sama kentang terus itu aku tambahkan jahe geprek ya biar lebih sedap nih kuahnya nah terus udah deh masukin ayamnya kalau udah agak lembut baru deh masukin buncisnya terakhir ini aku tambahkan lagi sedikit garam terus kaldu jamur sama sedikit gula kalau sayur sop ini aku lebih suka ada manis-manisnya gitu sih nah ini terakhir udah deh tinggal masukin daun seledri sama daun bawang biar makin sedap dan ini terakhir aku tinggal nyapu-nyapu dapur sebenernya udah aku sapu sih semalem ya cuma ya gitu kalau udah buka pintu-pintu tuh debu-debu tuh pada masuk-masuk lagi gitu nah jadi sekian aja dulu video aku kali ini ya temen-temen semoga aja bermanfaat dan sekali lagi nih aku mau ingetin ke temen-temen yang suka belanja online nih sama seperti aku jangan lupa ya untuk mulai dari sopek biar tetap untung oh iya selama September sampai Desember nanti pastiin kamu tuh belanja di sopek khususnya di setiap tanggal kembar karena bakal ada sopek-sofes nah jadi sopek-sofes ini adalah festival belanja tahunan sopek dan tahun ini mengusung tema orkestra obral cashback ekstra nah jadi pastiin kamu belanja khususnya di tanggal kembar kayak 9-9, 10-10, 11-11, dan 12-12 karena bakal ada tambahan cashback nih yang lebih besar ada misi belanja berhadiah branded flash sale dan banyak voucher serta promo menarik lainnya makanya jangan lupa download shopback kumpulkan cashbackmu sekarang juga nah jadi temen-temen sekian aja dulu sampai jumpa di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat tinggal